Pemirsa Pindang Serani menjadi sajian khas di sepanjang pantai laut utara Jepara, Jawa Tengah. Olahan ikan dengan ciri bumbu kuning dan kuah yang segar ini menjadi menu yang lezat sembari menikmati indahnya pantai. Pantai Jepara bukan hanya dikenal dengan keindahannya, tetapi juga sajian kuliner khasnya. Pindang Serani, demikian nama kuliner yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Makanan ini memiliki ciri khas dengan menggunakan bumbu kuning yang kaya rempah. Hampir semua destinasi wisata di sepanjang pantai Jepara menyuguhkan Pindang Serani sebagai sajian utamanya. Bahannya yang tidak harus ikan laut bisa juga menggunakan ikan dari air tawar. Ikan dimasak dengan bumbu bawang merah dan bawang putih, kemiri dan juga rempah-rempah. Untuk mengurangi bau amis ikan, biasanya ditambahkan cairan jeruk nipis serta serai geprek. Agar tampilannya semakin cantik, dimasukkan cabai rawit merah utuh. Jadi pas suasananya seperti ini, makan yang seger-seger memang Pindang Serani pilihan untuk kalau makan di sini. Semua ikan bisa masuk, bahkan ikan air tawar pun bisa. Tapi kan ada perbedaan dari ikan air tawar sama ikan air laut itu lebih gurih ikan air laut. Menu favorit Pindang Serani dijual dengan harga variatif. Mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000 per porsinya. Harganya sebanding dengan kualitas rasa. Apalagi porsinya juga cukup besar sehingga bisa dinikmati oleh dua orang. Dari Jepada, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurjahyanto, INews, Pelopurga.